Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, hari ini saya diberi kesempatan untuk berkultip tentang menahan marah Karena dari marah dapat menyebabkan perbuatan yang bercerak Maka dari itu kita harus benar-benar menahan marah Sebagaimana ada hadis yang berbunyi Yang artinya janganlah merauh marah ke dunia sengaja Untuk itulah kita harus benar-benar bisa menahan marah Karena hadiah yang akan diberikan Allah sungguh luar biasa Namun apabila kita terlanjur marah Kita harus melakukan beberapa hal diantaranya Satu, membadai sifar atau tawad Yang kedua, diam Dan yang ketiga, berbunuh Yang keempat, mengubah posisi yang lebih rendah Jika kalian marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah Dan jika dalam keadaan duduk, berbaringlah Yang kelima, ingatlah akibat kesalahan kita marah Yang keenam, yang terakhir, ingatlah yang didapat Bila bisa menahan marah Jadi, sahabat-sahabatku semua Usahalah untuk menahan marah Demikian kutim dari saya Jika ada kebaikan, semata-mata datangnya dari Allah Dan jika ada kesalahan, datangnya dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!